** Betraya** ** Betraya** Yoi sekali ** Betraya** ** Betraya** Gua tuh pake mobil ini tuh deg-degan Gua seneng tapi deg-degan gitu gua Pake mobil ini ** Betraya** ** Betraya** selamat menikmati selamat menikmati jadi akhirnya dirubah bentuknya sedikit biar masuk ke rumahnya tuh gak terlalu gasruk kali ya jadi lalu ada disini tuh apa ya perbaikannya ngomongin masalah mengenai supply bensin supply bensinnya tuh bermasalah sampai akhirnya bensinnya ngetes sampai akhirnya kita beresin guys untuk mesin yang sudah upgrade kayak begini supply bensinnya pun harus bagus jadi yaudah kita coba aja mobil ini biar kita tau aman atau gaknya mobilnya udah sehat atau oke yuk kita masuk ke dalam guys yuk jadi sekilas lagi mengenai perbaikan mobil ini tuh ngomongin ada di supply bensin karena mobil ini kenceng jadi memang supply bensinnya harus seimbang guys gitu ngomongin masalah bagian depan itu bagian apa namanya lips depan itu kemarin lips depannya gondrong banget sampai akhirnya patah kali ya kita ngomongin ya sampai akhirnya kita revisi bentuknya kita revisi bentuknya udah aman sih sejauh ini kita lihat gak ada masalah gue gak tau udah harus ngomong apa lagi dengan masalah Porsche atau Fair Lady Fair Lady sorry ya kok sorry kok ini koko Aing nih bos Aing kalau ngomongin Porsche apa Fair Lady tapi Fair Lady nya yang ini ya gue pilih yang ini gitu loh tapi kok Alvin sendiri juga bilang bahwa mobil ini gila gitu pas dia cobain pake itu gila sih guys bener mobil ini gila narik-narik nanti ada videonya kan bisa kan itu baru nyoba doang itu baru nyoba doang itu baru nyoba doang itu gue rada deg-degan sih nyobanya oke kita coba pelan-pelan kita cek dulu apakah si supply bensin ini kuat atau tidak atau minimal bensin ini enak gitu ada yang beda sih guys gue gak tau dengan apa ada yang beda ya kita akan lihat dulu kita pelan-pelan lalu kita coba apa sih ini yang bikin apa ya harus pelan-pelan nanti kita cek pas pada saat turun kita lihat apakah ada misalkan masih ada kebocoran atau apa kita akan lihat gitu loh karena ini karena mesinnya udah rada-rada jadi sebenarnya supply bensinnya pun harus harus apa ya harus harus beras gitu sih guys supply bensinnya harus deras jadi kita coba kita lihat dari belakang sih sebenarnya gak aman ya gak ada tetesannya tapi kan kita harus lihat dulu gitu mastiin sampai akhirnya di customer tuh oh iya bener gitu gak balik lagi atau apa ya karena balik lagi mobilnya tuh memang memang gila gak bisa ngomong apa-apa sih gue sumpah ini mobil pertama gue gue nyobain kenceng yang punya Koko juga sama ada yang turbo juga di gasnya gitu juga sih cuma gak sekenceng sorry ya sorry ya kalau gak sekenceng ini ini tapi lu lu akuin sendiri juga kan kemarin lu coba gila John gue udah kayak bad boys oke bener pakai ini udah kayak bad boys bener guys bener-bener-bener serius ini udah kayak bad boys pakai ini udah kayak bad boys banget apalagi Koko dengan gaya nyetirnya yang gokil ya menurut gue keren gitu menurut gue keren tapi memang dia oke sih gaya nyetirnya juga oke gue percaya lah sama dia gue percaya sama dia tinggal kita lagi cobain aja tuh ada teteh-teteh halo teteh gila ya gue berasa gue tuh udah agak ganteng gitu ya pakai mobil yang ini jadi orang-orang tuh gue sampai lihat tuh tetehnya tuh ya kan teteh gitu halo gue tuh pakai mobil ini deg-degan gue seneng tapi deg-degan gitu gue pakai mobil ini biar kita kelihatan walaupun gak estetik bodo lah gue mau lihat dulu performa performanya nih mobil ini jadi biar kita tuh tau gitu gak apa-apa ya agak kotor sedikit ya tapi abis ini kita langsung bersihin biar ya sih cuci mengenai mobil ini kalau dilihat aman daripada yang kemarin yang kemarin tuh sampai netes deres banget gue juga agak-agak jiper sih ngeliat mobil tetesan bensin tuh gue takut juga tapi ini aman kok aman bentar kita lihat kurang lebih 1 menit lah kita lihat sekalian pas lagi narik ya kadang-kadang nanti yoi sekali cakep sih guys ini sumpah enak banget ini mobil ini nice banget sih menurut gue ya jadi bos aing tuh koko tuh pake mobil ini gini seot kesot kesot tau nih mobil kemarin kemarin-kemarinnya gue pake yang turbo juga gak segalak ini gak segalak ini guys tapi ini galak banget Asli lu sendiri kan baru nyobain kan mobil ini kan baru gak nyobain mobil ini nih kameramen baru gak nyobain mobil ini baru kan seperti jambakannya dijambak gitu ya kan setuju kan kalau mobil ini kenceng setuju banget ini oke setuju nih kalau kita lihat dari interiornya triptonik guys satu ini kurangin ini minus ini plus ini enak banget kalau mobil Matic itu kita hajar pake triptonik itu enak banget traksinya tuh lebih enak banget kalau ngomongin pake triptonik baik itu mobil biasa gue kan punya mobil Matic tuh tapi triptonik enak banget daripada Matic tapi gak triptonik 60 masih bisa ngesot guys semoga kita selalu ada dalam lindungannya guys selamat menikmati akhirnya nyobain juga mobil ini mungkin banyak banget apa namanya video-video yang keren di mobil ini dari mulai nyobain mobil ini sampai akhirnya kita tadi nyobain sampai kalau ngeliat sih ini apa deh oh ini air AC aman semua sih aman semua guys mungkin itu aja yang bisa gue sampein di project mobil Fair Lady Z ini mobil kencang jadi mungkin itu aja yang bisa gue sampein ke temen-temen mengenai mobil Fair Lady ini pengerjaannya ya tadi mengenai lips depan berubah bentuknya lebih agak tinggi lalu ngomongin masalah full pumpnya atau supply bensin oke itu aja yang belum subscribe silahkan subscribe atau komen apa yang mau di komenin dari mobil ini gue rasa kayaknya no comment kalau gue yang nyobain no comment mungkin kameramen juga no comment juga ngomongin mobil ini serius ya kan oke yaudah gue tutup ya guys be the best on earth Sub indo by broth3rmax